Hey what's going on semua sahabat dan keluarga youtube ku dimanapun kalian berada setelah mendatang kembali channel saya yang satu ini guys welcome back, welcome back kali ini kita akan menyimak sebuah video yang bener-bener mencengangkan guys ya video penembakan guys tapi kali ini bukan penembakan antara polisi dengan penjahat atau penjahat dengan polisi dan sebaliknya ya pokoknya muter-muter tapi kali ini adalah sebuah kejadian dimana seorang pria berusaha dirampok oleh seorang pria lainnya jadi pria lawan pria guys satu korban, satu penjahat kita saksikan yang bersama guys just released incredibly clear and frightening surveillance video of a shootout between a man and his would-be robber this happened at a fast food restaurant in southwest Houston the victim survived after being shot seven times adam bennett is live at police headquarters adam this man walked out of the hospital just two days later wait up gak mungkin guys oke disclaimer ya ini saya udah ngedownload video ini berapa waktu yang lalu ya tapi belum pernah menyaksikan video ini sama sekali guys jadi kalian sekedar kalian tau aja ya jadi menurut penjelasan dari presenter berita tadi dia bilang korban ditembak tujuh kali guys ini kejadiannya di South Houston ya ya itu Texas ya Houston itu Texas sekitar 14 jam ya lah kalau dari sini kalau saya nyetir ya but anyways ternyata si korban ditembak tujuh kali guys oke ditembak tujuh kali selamat gak mati masuk rumah sakit ya dan dua hari kemudian dilepas guys seolah-olah nothing ever happened gak pernah terjadi apa-apa guys luar biasa guys ini kalau di Amerika gak ada istilahnya pakai ilmu kekebalan-kekebalan segala macem ya jadi gak mungkin orang ini punya ilmu kekebalan guys tembak tujuh kali gak mati kita lanjut guys 28 just before 9pm this man pulls into the windies on Richmond in Fountainview to grab a shirt from his trunk as he walks back to the driver's side door another man walks up points a pistol at him and demands his property senior police officer Jeff Breeden thinks the victim was probably followed maybe for his BMW convertible or Rolex watch not only did the victim not die in the middle of the attack he shot back police think he hit the side expect at least once though the guy hasn't turned up wow ternyata ini jadi menurut keterangan kapten polisi ini si korban kemungkinan besar udah diikutin ya karena ya dia bawa mobil bagus ya mobil BMW convertible dan atau mungkin si pelaku juga melihat si korban menggunakan jam Rolex katanya guys dan pas dia parkir si pelaku langsung parkir di sebelahnya dan menodongkan senjata dan minta si korban menyerahkan harta bendanya ya dan si korban ngelawan guys mencabut pistol makanya si pelaku menembak si korban tujuh kali guys dan hebatnya lagi si korban udah ditembak kena tembak tujuh kali bisa nembak balik guys walaupun katanya kemungkinan cuma kena sekali sih tapi so kena tembak tujuh kali gak mati masih bisa ngeluarin pistol bisa nembak pelaku dan pelaku kena tembak sekali guys udah kayak di film-film guys bener udah kayak di film-film nih lanjut di tengah di atas dia menembak kembali polisi pikir dia menembak suspek at least once though the guy hasn't turned up at any local hospitals so guys jadi si pelaku ternyata gak pernah dateng ke rumah sakit di aerial ini ya kalau mungkin kemungkinan berobat di rumah ya berobat jalan ya mungkin punya temen perawat bagaimana ya tapi yang jelas gila guys kena tembak tujuh kali ya gak mati masuk rumah sakit terus dua hari udah recover guys kalau saya percaya kalau saya percaya Tuhan ya kalau mungkin dari kalian ada yang gak percaya Tuhan ya dan saya percayakan keajaiban guys ya mungkin memang si korban waktunya belum mati ya mau ditembak seratus kali pun mungkin gak mati guys tapi kita bayangkan aja oke seandainya ya si pelaku ya ini gak dijelaskan ya kaliber berapa mili yang digunakan untuk menembak si korban ya tapi walaupun kaliber point twenty two guys tujuh kali kalau mengenai organ vital itu pasti mati guys apalagi sembilan mili apalagi point forty point forty five guys tujuh kali jadi guys kalau disini ya kalau seandainya memang disarankan ya ini saran-saran para dari kepolisian ya kalau suatu saat memang seandainya kita atau saya mau dirampok ya lebih baik itu kita udah serahin aja harta bendanya guys gitu ya udah walaupun kita punya pistol tapi kalau dia udah nodong duluan kan pasti kita ini tembak duluan guys gitu loh jadi gak usah ya istilahnya berusaha melawan si pelaku main koboy-koboyan ya lain tembak-tembakan ya soalnya seperti saya bilang pasti kita kena tembak duluan guys oh iya guys barusan sebelum saya mau neken tombol record mau buat video ini ya ada kecelakaan parah di depan pas di depan rumah saya guys itu hancur mobilnya guys pas sebelum saya tekan tombol record di kamera guys itu saya denger ada mobil ngerim dan diikuti dengan suara tabrakan yang sangat dahsyat guys so mobil yang satu itu geletak berlawanan arah terus yang satunya lagi udah keluar jalur guys keluar jalan itu dan waktu saya deketin mobil yang pertama ini toyota rafor ya toyota rafor ya kayaknya ya itu kondisinya uff guys mengerikan guys itu saya kira ada darah ngalir di jalan ya ternyata itu mungkin campuran coolant sama oli ya jadi warnanya pekat kayak darah gitu guys penumpangnya cuma satu cuma satu pengemudi ya dan dia pun gak kenapa-kenapa guys cuma terpincang-pincang aja terus mobil yang satu ya kemungkinan besar itu parah guys saya gak sempat ngeliat terlalu deket ya karena waktu itu paramedics sudah berada di lokasi dan berusaha menolong korban gila guys ini depan rumah ini speed limitnya batas kecepatannya itu sebenarnya cuma 35 mile per hour ya tapi keseningan orang-orang disini ngebut-ngebut guys oke guys jadi tanpa panjang libat lagi kiranya itu aja video yang saya punya kali ini sampai ketemu lagi di video-video yang berikutnya guys nanti saya cari-cari lagi video-video polisi atau penembakan yang menarik di Amerika guys ya alright guys without further ado tanpa panjang libat lagi semoga bisa dinikmati video kali ini salam damai selalu dan peace out selamat menikmati